Halo, selamat pagi bersama saya Novki Piston yang akan menemonstrasikan yaitu bagaimana cara menggunakan alat penghitung barang otomatis yang terkoneksi dengan handphone android ya, koneksi ini menggunakan bluetooth ini modul sensor penghitungnya, ini LCD untuk tampilannya lalu ini konektor untuk ke sensor nah, ini kita tancapkan dulu lalu untuk power kita gunakan slot micro USB menggunakan charger HP bisa, ke power bank juga bisa kita tancapkan kecala-cala nah, ini sensornya kita gunjel dulu nah, ini untuk mengatur tulisan pada LCD untuk mengatur kecerahannya potensi ini untuk mengatur kecerahannya nah, ini sensor ketika ada objek maka akan menyala ketika tidak ada objek maka tidak menyala untuk jaraknya sekitar 10-15 cm bisa diatur lewat potensi O ini disini, bisa diatur jadi kita, ini tombol sebelah kiri sendiri ini untuk reset namanya di 0, kita coba hitung bareng set, 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 set ini tombol kanan sendiri untuk men-stop jadi ketika di-stop dia ketika mendeteksi objek tidak menghitung sama sekali nampilkan angka terakhir ini untuk jalan mulai menghitung lagi jadi dia menghitung lagi kita reset nah, kita sekarang hubungkan dengan HP Android langkah awal kita matikan terlebih dahulu lalu kita nyalakan bluetooth pada HP Android setelah menyala, kita coba ini kita nyalakan lagi alatnya nah, disini ada HC 05 kita piring passwordnya yaitu 1234 oke oke nah, ini sudah terpiring lalu kita buka aplikasinya nah, ini kita tekan bluetooth kita pilih HC 05 nah, sudah terkoneksi kita reset dahulu nah, sama-sama 0 lalu kita coba menghitung bareng 1 2 3 maka sesuai disini sama lalu kita reset maka akan sama-sama 0 kita coba menghitung bareng lagi 1 2 3 kita stop nah, sama-sama 3 dan ketika kita stop sama-sama tidak menghitung bareng lalu kita mulai menghitung lagi nah, mulai menghitung lagi sama, antara disini dan disini kita reset kembali ke 0 lagi kita menghitung lagi kita menghitung lagi kita reset demikian tutorial penggunaan alat ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati